Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman dimanapun Anda berada, semoga teman-teman semuanya Dalam kondisi sehat walafiat Seperti biasa Berjumpa kembali di Masini Cicep Channel 86 Semoga teman-teman semua masih diberikan Semangat dalam mengikuti rekrutmen ini Untuk informasi Seputar lawangan-lawangan Insya Allah akan selalu Saya upload terus ya di YouTube Kanal YouTube ini Semoga nanti bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya Untuk teman-teman yang masih mengharapkan Informasi-informasi pengumuman Seputar update terbaru Tentang seputar rekrutmen Teman-teman tetap selalu update Dengan channel YouTube saya Insya Allah untuk semua lawangan-lawangan Pasti saya update terus Bagi teman-teman yang sedang menunggu informasi Pengumuman mungkin masih ada sedikit Harapan buat teman-teman Contohnya yang kemarin itu yang tes-tes kemarin Mudah-mudahan saja Nanti ada lagi informasi pengumuman Di tahap keduanya Itu yang penting Teman-teman harus berpikir Positif saja ya Positif saja ya Kalau emang udah gak Rezekinya Emang udah rezekinya itu Bukan-bukan kemana ya Kalau emang Sudah rezekinya itu udah gak kemana Yang penting kita sudah berusaha Dan hasilnya kita serahkan sama Allah Jadi jangan Teman-teman jangan berkecil hati Yang sudah berusaha Urusan gagal dan lulusnya itu Allah yang menentukan Yang penting kita sudah maksimal ya Kalau kita sudah mentok maksimal Terus gimana lagi ya Iya kan Terus kita harus bagaimana gitu kan Kan kita udah maksimal banget gitu kan Sudah berjuang dari nol Dari manisrasi Sampai Terus kesehatan Yaudah kita tinggal pasar sama Allah kan Tinggal Allah yang ngasih Yang menggerakkan hati manusia kan Allah Yang ngasih bahwa Ini si Si Secep lulus gitu kan Gambarannya seperti itu Jadi teman-teman Saya sarankan banget Teman-teman yang sedang menjalankan Rangkaian seleksi Ataupun yang teman-teman yang sedang menunggu Informasi seleksi Bagaimana kelanjutannya Alangkah baiknya teman-teman tetap berdoa ya Tetap berdoa Karena harapan Harapan itu selalu ada ya Selama kita masih Hidup artinya masih hidup di dunia ini Selalu masih ada harapan dan kacaiban ya Pasti ada ya Pasti ada Mungkin gak ada ya Karena Seperti contoh Delapan kali Ada yang daftar Itu ternyata lulus juga Delapan kali ya Delapan ini daftar Itu lulus Sedangkan yang baru Lima, empat kali Udah nyerah Ini delapan kali loh Lulus loh Ada Itu satu OPT Dengan saya Satu teman saya Satu OPT ya Dan tidak perlu menyalakan Keadaan lah Keadaan tuh Wah ini Waktunya kurang tepat lah Gini-gini Kok saya kok gagal ini Coba aja terus Coba terus sampai mentok ya Sampai benar-benar Teman-teman itu bisa Mengevolusi apa sih Kesalahan saya gitu Pasti bisa Pasti bisa Saya yakin sekali Karena saya pun sama Mengalami itu ya Lima kali daftar Satu kali lulus Jadi udah Ibatnya udah Pernah mengalami lah Teman-teman Saya pun sama Saya pun dulu juga sama Peserta rekrutmen gitu Sama ya Intinya yang pernah Yang harus teman-teman lakukan Yang pertama Sabar dan berdoa Masih ada kejaiban Buat teman-teman sekarang Teman-teman itu Membawa nasib sendiri Masing-masing ya Gak sama teman-teman Kok dia udah masuk Senggak sama Yang masing-masing punya Tentang kita berdoa saja nih Mudah-mudahan yang namanya Pekerjaan kan rejeki 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 ya Sejati Allah Kita bisa Kita pengen jadi Tukang ini Jadi tukang itu Mungkin kita yang Menjalankan Tinggal kita berdoa saja ya Oke mungkin Itu saja ya Teman-teman Jadi teman-teman Pokoknya tetap semangat Dalam menjalani Semua aktivitas Rekrutmen ini Jangan pernah menyerah Dalam mengikuti Rekrutmen ini Semoga Teman-teman itu adalah Salah satu Peserta Yang nanti Dinyatakan lulus Dan bergabung Di PT Kertapin Kita ya Teman-teman Itu saja yang saya dapat Bahas pada sore hari ini Pokoknya tetap semangat Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh